Nah pemirsa tentunya sudah tahu kalau ikon wisata Pulau Bintan masih menjadi primadona bagi siapapun yang berkunjung ke Kepulauan Real. Nah bagi Anda yang hobi kuliner, wisata alam seperti pantai dan eksotik lainnya, Bintan adalah tujuan utama. Seperti yang dilakukan sejumlah bikers asal Provinsi Sumatera Barat. Seperti apa kesan mereka terhadap Pulau Bintan berikut diputang yang akan dikabarkan untuk Anda. Ditemui di sela-sela kegiatan touringnya, para bikers asal Provinsi Sumatera ini terlihat tengah santai di gedung gonggong tepi Laut Tanjung Pinang. Dipas salah satu ketua rombongan yang juga ketua Yamaha NMAX, Kepter Payakumbu ini, mengaku baru pertama kalinya berkunjung ke Pulau Bintan. Menurutnya keramahan hingga ikon wisata di Pulau Bintan sangat memesona. Kami berangkat hari Sabtu dan sampai di sini di Selasawa, itu sudah penghari dalam perjalanan. Nyampak di hari dalam perjalanan. Jadi memang khusus untuk menjelajahi tempat-tempat wisata saja ya? Iya, eksplor, ingin melihat gendahan dan mengeramah-tamahannya kawan-kawan berasal saudara di Batam dan Bintan. Sekaligus silaturahmi itu sesama komunitas. Selama melakukan touring, bikers sumber ini dipandu bikers asal Kota Batam maupun Bintan. Memakili bikers dari Pulau Bintan, Farid menceritakan, sudah dua hari di Tanjung Pinang, rombongan ini menikmati ikon wisata dan kulinaran. Ini lagi agenda, Bapak memportal, menemankan kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang dari Payakumbu. Mereka touring selaturahmi ke daerah Kepri, yaitu Batam sama Bintan. Khusus di Bintan, kemana saja Pak? Kita hari ini baru mau gerak, tadi sudah ke Dompak, putar masjid Dompak, kemudian ke sini ke Gonggong. Rencana nanti kita ke Patung Seribu, terus arah Lagoy. Turun Pasir, mungkin ke Mampir Kasakera kalau sempat. Farid juga mengatakan touring yang dilakukan komunitas bikers sumbar itu sebagai kunjungan silaturahim balasan, setelah pihaknya sempat berkunjung ke Sumatera Barat belum lama ini dengan menaiki kapal penyeberangan antar pulau atau roro. Oktarian melaporkan dari Tanjung Pinang.